Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ku sebangsa dan setanah air Welcome back Musi Bersama dengan gue disini Donny Pryahi Dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure lagi Action figure apa yang akan gue mereview hari ini? Yuk langsung kita Figure it out this figure Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview sebuah action figure lagi Jadi gue emang udah lama gak nge-review dan bikin video ya Karena kesibukan gue di dunia nyata Tapi hari ini gue akan mereview sebuah action figure Nah jadi anak gue itu lagi hobi banget main game di Nintendo Switch ya Ada satu game yang sangat menarik perhatian dia Yaitu karakternya adalah Tet-tet-tet-tet-tet Tet-tet-tet Jadi ini adalah Kirby Jadi seperti apa action figure-nya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview si Kirby ini Buat teman-teman yang belum tau Kirby itu siapa Jadi si Kirby ini adalah salah satu bisa dibilang monster ya Yang imut-imut ya seperti aku Nah jadi dia ini adalah salah satu karakter yang cukup ikonik di dunianya Nintendo ya Nah dan si Kirby ini lucu banget karena bentuknya itu kayak bola, warna pink Dan dia itu bisa menghisap apa saja ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya Nah setiap barang yang dia hisap itu dia bisa menjadikan kekuatan bagi dia sendiri Nah yang akan gue review hari ini itu adalah lini dari Nendoroid Jadi ini adalah satu produk dari Good Smile Company ya Jadi ini adalah yang versi 30 tahun anniversary Jadi ini tuh adalah seri Kirby yang dibuat untuk memperingati ulang tahun ke 30 tahun si Kirby Umurnya udah mirip-mirip gue ya Jadi sebelumnya Nendoroid ini juga udah pernah bikin Kirby teman-teman Tapi itu udah lama banget ya Gue gak inget ya tahun berapa tapi udah lama banget Nah dan ini dia seperti ngeluarin versi barunya ya Dengan embel-embel 30 tahun Nah yang paling gue seneng sama si Kirby ini adalah boxnya Ini pertama kali gue beli box action figure Yang boxnya itu bling-bling Teman-teman bisa lihat tuh warna pinknya itu bling-bling semua di sekujur boxnya Nah dan untuk Nendoroid ini untuk membuka figurnya bisa dari atas atau dari bawah Nah kita buka dari sini saja Nah dan untuk hari ini kita akan membuka segelnya dengan menggunakan jurus dari mulut gue Nah udah kebuka segelnya Nah dan untuk membuka figurnya sendiri kita bisa buka dari sini ya Tinggal kita Nah jadi seperti ini Eh ini unik banget teman-teman Ini pertama kali gue beli ya Jadi teman-teman bisa lihat di dalamnya itu ada kayak gambar-gambar Kirby Kayak gitu Tuh ada gambar Kirby kayak gitu Lucu banget ya teman-teman Nah dan untuk figurnya sendiri dia seperti ini di blister Dan dapet manual instruksi seperti ini Dan dapet 2 part Pertama itu pengganti wajah dan yang ini adalah si Kirby dan aksesorisnya Jadi seperti apa figurnya yuk langsung kita Figur gratis figur Jadi ini dia semua yang kalian dapetin di paket figur ini Nah pertama kita bahas untuk aksesorisnya Pertama disini kita dapet 4 wajah Kirby Yang pertama ini adalah Kirby yang lagi melongo kayak gini Kirby yang so imut Kirby yang lagi pusing Dan Kirby yang lagi senang Dan kita juga dapet stand base nya Kirby Ini lucu banget ya Jadi Kirby nya itu kayak gini 30 tahun anniversary kayak gitu Disini ada lubang untuk stand base nya Di belakangnya bolong kayak gini Dan kita juga dapet stand nya seperti ini Jadi teman-teman bisa colok dia disini kayak gini Nah dari belakang Kirby ini juga dia ada bolongan kayak gini ya Jadi teman-teman bisa colokin si Kirby nya di belakang Seperti ini Aduh Seperti Eh susah kali coloknya Nah seperti ini teman-teman Kuing Selanjutnya kita dapet bentuk hati seperti ini ya Jadi ini kayak di game nya teman-teman Jadi ini tuh kalau stand nya Kirby ngelempar ini Jadi orang yang kena lemparan hati ini jadi temennya dia Dan disini juga ada bolongan buat ditancepin nanti di tangannya Selanjutnya disini kita dapet buntilan kayak gini tuh ya Jadi buat dibawa Kirby jalan-jalan tuh kayak gini Dibawa-bawa kemana-mana kayak gitu Bawa makanannya atau barang-barangnya disini ya Selanjutnya disini dia dapet kayak tongkat kayak gini Tongkat sihir dan ini Wah ini manik-maniknya teman-teman harus hati-hati ya tuh Karena dia gak beneran nempel tuh Jadi dia udah ke transfer ke tangan gue kayak gini tuh Jadi dia harus hati-hati jangan sering-sering dipegang ininya ya Selanjutnya disini kita dapet bola rugby seperti ini Dan disini ada bolongannya juga Buat dipasang di tangannya nanti Dan yang terakhir kita dapet tangan Kirby yang ada kayak gininya Buat dipakai di aksesorisnya Jadi tangannya kayak gini aja Dan inilah dia si Kirby Nah teman-teman jadi seperti inilah penampakan si Kirby Ini lucu banget ya teman-teman Uh lunyunya Jadi teman-teman jadi Kirby ini bentuknya kayak gini aja Bola kayak gini tuh gak ada detail-detail yang aneh-aneh ya Jadi emang bentuknya emang kayak gini Ini di film sama di gamenya kayak gini doang Dan gue suka banget sama print di matanya Ini bener-bener rapi banget teman-teman Dan di bagian mulutnya ini dia 3D ya Jadi tuh teman-teman bisa lihat Ini mulutnya ini ke dalam kayak gitu Bukan hanya kayak stiker kayak gitu Dan dia di pipinya ada kayak giniannya Ih lucu banget ya teman-teman ya Nah sekarang kita coba untuk mengganti part wajahnya Pertama kita lepas dulu ya kaki sama tangannya Dan teman-teman gak perlu takut ini kakinya bakal ketuker ya Karena disini ada tulisannya disini ya Jadi ini tulisannya L atau left kayak gitu Dan begitu juga di tangannya Jadi di tangannya ini juga ada sini Jadi urup L kayak gitu Jadi left Jadi dia posisinya di tangan sebelah kiri seperti ini Pertama kita lepas dulu tangan dan kakinya Ini bener-bener konsepnya gue suka banget ya Karena dia konsepnya itu magnet teman-teman Tuh Jadi teman-teman tinggal lepas aja seperti ini Dan ini tinggal kita putar seperti ini teman-teman Jadi kayak bola kasti ya Tuh kayak gini teman-teman Dan kita tinggal ganti sama yang wajahnya Misalnya yang wajahnya ini Tinggal kita putar lagi seperti ini Kita pasang kakinya Nah Nah Seperti ini teman-teman Mantep banget Nah sekarang gue mau coba ganti sama tangan yang bisa megang aksesoris kayak gini ya Pertama kita tinggal lepas aja tangannya seperti ini Dan kita tinggal tempel saja seperti ini Dan kita coba ya ini aksesorisnya tuh teman-teman bisa lihat ada bolongannya Tinggal kita colok di sini Aduh susah kali coloknya Tuh Tuh kayak gini Eh kayaknya ini salah deh Ini kayaknya tangan sebelah sini kayaknya Yaudah lah tapi ya kayak ginilah intinya ya Dan ini juga bisa kita ganti tangannya ke versi yang ini tuh Biasanya suara kirby tuh kayak gitu teman-teman Nah gue paling males nih tangan gue tuh Manik-maniknya kemana-mana teman-teman Wah kacau ini tuh Jadi gue kayaknya gak bakal sering-sering pakai aksesoris yang ini ya Nah dan yang terakhir kita juga dapet ini tuh Nah ini tuh buat dilempar sama kirby Tuh kayak gini tuh Nah biasanya dia ngelempar ke orang kayak gitu Tapi ekspresinya gak cocok gitu ya Tuh dia lagi pegang ininya tuh Ih lucu banget ya teman-teman ya Oke teman-teman lanjut kita untuk artikulasinya Jadi sebelumnya gue udah bilang ya Jadi ini adalah figur pertama ya menurut gue Yang punya sistem artikulasi yang cukup unik ya Karena figurnya tuh kayak gini doang gitu Ini tuh bener-bener fully articulated ya Jadi bener-bener bisa diartikulasin sesuka teman-teman tuh Jadi semua tubuhnya ini ada makatnya gitu teman-teman Jadi teman-teman untuk artikulasinya bisa bebas digerak-gerakin Mau kemana tuh tangannya Dan ini bener-bener bagus banget sih itu Smooth banget teman-teman Dan baharnya juga enak ya Baharnya itu gimana ya gue jelasinnya Ini bener-bener beda sih baharnya sama action figure yang sebelum-sebelumnya gue beli ya Ini bener-bener bagus banget tuh Kakinya juga bisa dikemana-manain tuh Bisa di kayak gini, bisa kayak gini tuh Kayak gini tuh Mantep banget artikulasinya Nah tapi kekurangan si Kirby ini sendiri Karena dia artikulasinya seperti ini Dan bentuknya seperti ini Dia sangat gak bisa dibediriin tuh teman-teman Wah kacau sih ya Ini gue coba kita coba dibalikin Ya kakinya well sama aja gak bisa ya Jadi ini gak bisa dipajang tanpa stand base ya tuh Gak bisa deh teman-teman Ini ngangkalinnya ya kayak gini Kakinya dikedepanin kayak gini Jadi posisinya tuh duduk kayak gini teman-teman Jadi emang kayak gini Dia gak bisa berdiri pakai kaki kayak gini ya Tuh Ya kayak gitu aja lah Nah buat yang penasaran si Kirby ini gedenya berapa ya Jadi untuk diameter bolanya ini adalah sekitar 5 cm ya Dan tingginya sendiri juga ya sama ya 5 cm seperti itu ya Dan ini dia perbandingannya dengan Figma Egasira dan SHF Kogoro Mori Oke teman-teman jadi sekian review gue hari ini Nendoroid Kirby 1883 Kirby 30 Anniversary Edition Dan menurut gue ini sangat layak buat teman-teman koleksi Atau apalagi buat teman-teman yang sangat suka sama Nintendo ya Ini bener-bener layak buat di koleksi Karena ini bentuknya sangat unik ya Karena dia dari magnet kayak gitu Dan artikulasinya juga banyak banget Dan yang paling gue suka dari figur ini adalah Dia itu bener-bener bagus banget chat dan bahannya ini bener-bener enak banget buat teman-teman pegang ya Nah buat teman-teman yang penasaran ini gue belinya berapa Ini gue beli harganya 550 ribu Dan kalau teman-teman cari di Tokopedia mungkin saat ini harganya udah naik ya Mungkin sekitar 650 sampai 700 ribu kayak gitu teman-teman Oke teman-teman jadi sekian review gue hari ini Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen koleksi action figure ini Dan untuk akhir kata gue undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keep collecting action figure Karena mengoleksi action figure Alalah jalaninjaku Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax